Halo semuanya, my name is Maha Kembali lagi bersama aku The General Reading, kali ini temanya tentang Keberuntungan kamu di bulan Maret So, this is Going to be so general Dimana kalau yang namanya general reading itu bisa-bisa Tidak ada energi, bisa-bisa-bisa Perlu diingat kalau kamu mau Dilakukan reading secara personal Itu berarti menggunakan energi kamu sendiri Dan disitu, kalau energi sendiri Berarti tidak akan tercampur sama energi orang lain So Untuk kalian yang baru Di channel aku, hi, my name is Maha I'm an intuitive route reader, dimana aku membaca Dengan tarot, lalu aku juga membaca Dari oracle card Dan aku melihat dari vision aku juga And then I see colors Aura dan segala macam, nanti aku jelaskan Kalau memangnya ada pesan Untuk disampaikan Jadi, perlu diingat Yang namanya fun reading Ini diperuntukkan untuk fun fun Diperuntukkan untuk happy happy, hempaskan Energi negatif kamu, hempaskan Apapun yang membelinggu Jadi, saat kamu mau claiming energi positif ini Mau energi healing Dari pembacaan aku Just sit back, relax, enjoy Dengerin suara aku Dimana Disitu akan memberikan kamu Energi healing Kalau kamu merasa ngantuk Itu berarti energi healingnya Bekerja Dengan baik Disini aku bakalan Baca tentang energi kamu dulu Seperti biasa Lalu tentang energi Kedepannya seperti apa Kita nanti lihat Anugerah atau keberuntungan Di bulan Maret So, there is spread guide Angeli fun power What like God Okay, sus Honestly, my ghost Can speak the truth Give permission and protection To such a people Who watch this video Tell me about their current Energi right now Ada deaths Disini ada Buah transformasi Yang cukup besar Banget Untuk diri kamu Jadi disini ada Scorpio Ada energi Sebenernya Aku ngeliatnya Disini gini Pesannya Yang perlu kamu tau ya In the future itu bakalan berat Cuman memang harus mengalami Dimana Ada perubahan Ada adaptasi Lalu ada sesuatu Yang dihempaskan Dari hidup kamu Dilepasin Jadi ini ada Sebuah ujian Untuk diri kamu Jika kamu masih Going in a circle Bertemu problem yang sama Kembali ke square one Kembali ke Start awal Disitu Akan terus-terusan Jadi Yang akan diberikan kamu Itu kayak ujian Dan Apapun yang kamu ngerasa Struggling Akan terus-terusan ada Kalau kamu gak bisa Paham pelajarannya Paham kan Jadi kalau Aku bacain Tarot reading Kadang-kadang Secara harafiah Ada artinya Kadang-kadang Pake metafora Cuman Kenapa kamu harus Lah lagi Belik baik-baik Dari apa yang Aku bicarakan Kalau gak ngerti Sekali baca Dua kali baca Tiga kali baca Ini pasti akan Sebuah pemahaman Karena yang tadi Aku bilang Namanya journal reading Itu Banyak orang yang Aku baca Ada transformasi Yang cukup besar Ini satu Dua orang Yang kemarin Agak ngeyel Untuk gak mau berubah Nanti ada perubahan Yang cukup drasis Dimana Contohnya Kamu dengan kendaraan Kamu Mau pergi Ke suatu tempat Dan itu Gegah banget Mau pergi ke tempat itu Kita sebut aja Tempatnya A Alam semesta Sebenernya Sama yang di atas Memberi takdir kamu Ketempatnya yang B Tapi karena kamu Gegah Walaupun Ada halangan Dan segala macam Gegah Akhirnya pas kamu jalan Kendaraan Yang diberhentikan Dirusakan Disini ada Kapal yang sinking Kapal yang Tanggelam Itu artinya Apapun yang Kamu percayai Kemarin Pemahaman Logika Ego Idealisme Dan segala macam Memang sudah Tidak sesuai Karena Kitanya Tidak mau berubah Akhirnya Alam semesta Yang Kling Melakukan semua perubahan Transformasi yang cukup Luar biasa Ini bisa secara fisik Nanti akan berubah Lifestyle-nya Akan lebih healthy lagi Aku juga Ngeliat disini Sudah ada pemikiran Soal mengubah Pola hidup Pola makan Pola tidur Apapun yang Berbentuknya Secara lifestyle Cuman transformasi Bukan hanya di fisik Tapi di mental juga This is your energy right now Aku bakalan konfirmasi Tentang Your energy Let's read guide Angelifatma Power Tell me about The people who watch this video Energy right now Page of Pentacle And then The hangman Ada Scorpio Ada Taurus Frigo Capricorn And then Also The pieces And Leo Check summarizing-nya Kalau kamu ngomongin Sol Zodiac Dan Faddy Crystine juga Aku melihat Kamu sebenarnya punya kunci Untuk Menggapai kebahagiaan Kamu sendiri Cuman saat ini Memang lagi banyak Pasif Lagi banyak bikin Planning tentang ke depan It's okay Take time Buat Membuat planning Karena planning itu Tidak pernah salah Misalnya kalau kita Buat planning itu Tidak pernah salah Yang salah adalah Kita terlalu lama Menunggu sesuatu Yang kita harap Datang ke dalam hidup kita Sementara Ada change Buat kita yang ngeraih itu Dari Dari The page Of pentacles Sendiri Nanti ada Sebuah bala bantuan Secara konkret Bantuannya But Disini Kayak You know what to do Sebenarnya Secara energi Kamu udah tau Mau ngapain Cuman Ini Ada pelajaran Soal ikhlas juga So aku bakal lihat Tentang energi kamu Kedepannya Seperti apa This read guide Angelo From power All I got Ngerses I'm listening My guru So can speak The truth Tell me about The people Who watch this video Current Energy Right now Energy Later Thank you Nanti ada sebuah perjalanan Aku ngeliat ada sebuah Kan kendaraannya Sudah diambil Yang kamu pikir Kamu bisa Menggapai apapun Yang kamu mau Dengan penirian Atau pola pikir yang sama Seperti kemarin Kan sudah dirubuhkan Nanti ada sesuatu hal yang baru Cuman ini Seperti bantuan The nine of cups Kita ngomongin soal Kamu berjalan ke arah yang sudah benar The seven of pentacles Disitu banyak potensi Jadi kayak Kamu menanam sesuatu Tinggal menunggu Sampai Apa yang kamu tanam itu Berbuah Atau berbunga Disini Aku ngeliat ya Banyak kesabaran ya Nanti And then Ada perjalanan Kita liat ya Confirmasi What will happen in the future With the people Who watch this video Tell me about Their energy Later Nanti Seperti apa Balance Kamu juga punya banyak pilihan So disini Aku ngeliatnya If you see Tadi kendaraannya kan Direbohin Kita ngomongin kendaraan Balik lagi Bukan secara rafiah Kendaraan Ini balik kan Kamu setiap hari Menggunakan motor yang sama Atau mobil yang sama Terus mobilnya rusak Misalnya Jadi Aduh Payah nih Gimana nih Rusak nih Aku gak bisa kemana-mana Padahal Kamu bisa Menggunakan cara lain Ada konsep seperti itu Itu untuk menuju Apapun yang kamu pengen Cuma nanti ada gantinya Ini sesuatu yang baru Sesuatu yang lebih bagus lagi Apapun yang kamu kehilangan di kemarin Apapun yang dihilangkan dalam hidup kemarin Nanti ada sebuah gantinya Dan dari chariot sendiri Disini ada sebuah kesuksesan Chariot itu tuh Kadang-kadang Ngomongin soal Journey Yang kita tempuh Tapi nanti juga ada pilihan Mau ke kanan atau ke kiri Tapi disini juga ngomongin soal Diri kamu sendiri Yang akan growing up Jadi ada inner growth Dimana your soul Your mind Itu tumbuh Dan disini Kamu bakalan bener-bener Inspirasi dirimu sendiri Energi feminine Dan maskulinnya balance So kamu tau Balik lagi Kamu tau apa yang Mau kamu raih Dan disini Bakalan dibantu Dengan Ada booster Untuk cepat lah Mendapatkan Apa yang kamu pengen Saat Nanti Aku ngeliatnya Kamu menjalani dua hal sekaligus Bisa di karir Atau bisa di aspek Karir or love life Cuman ini karena Yang aku liat banyak Jadi tidak bisa spesifik Fokusnya kemana Aku ngeliatnya disini Kamu akan mendapatkan Sebuah keberunungan Dimana Kalau kamu liat Kendaraannya warna merah Disini You have Autoritas dan power Terus Dari sini The high priestess Your intuisi Bakalan bener-bener Bisa balance Dan bisa ngarahin Kamu banget So ini Gaining more knowledge Bukan hanya knowledge Tentang spiritual But knowledge juga Tentang kehidupan ini Dari the high priestess Kalau kita ngomongin Soal energi Nantinya Itu adalah Energi wisdom Dimana kamu akan punya Kedewasaan Kestabilan Dan ada Establishment Dan achievement Dan disini ada Divine law Yang artinya Ada takdir Tuhan Dan jalan Tuhan Yang kamu terima Jadi banyak energi menerima So aku bakalan lihat Tentang Apa yang akan Keberuntungan Yang kamu raih Di bulan Maret There's Spirit Guide Angel of Unpower What like God Ingressors Tell me about Their luck This month Ada World 10 of pentacles Is energy luck Ada the Nine of pentacles Dan ada The six of pentacles There's a lot of pentacles Jadi Right Kayak yang terlihat Under surface Disini aku melihatnya Keberuntungannya Memang secara finansial Kalau kamu dengerin Suara kucing Seperti biasa Itu Nardo Dia say hi Ada Keberuntungan Finansial Di keluarga Ada Berapa dari kalian Yang Ini ngomongin Soal warisan Atau Peninggalan-peninggalan Keluarga Cuman ini Sesuatu yang konkret Yang lucu adalah Aku tahu tadi Abis bersih-bersih rumah Dimana aku menemukan Koleksi batu Senyak kakek aku Jadi so happy Nah itu sesuatu yang Konkret dan datangnya Dari keluarga Sometimes Gak hanya finansial Yang kamu dapat Jadi hal-hal Peninggalan keluarga Yang aku melihat Kamu dapetin itu Dan It gives you Very sentimental feeling Yang itu kayak Price possession Jadi sesuatu yang Gak bisa ditukar Dengan harga Apapun yang dikasih Dari keluarga kamu Ini bisa waktu Bisa keberadaan Bisa barang Bisa uang Jadi keberuntungan Kamu disitu Nine of pentacles Itu Kestabilan Finansial Di keluarga And then you know Kamu tahu Kalau misalnya Ada orang-orang Yang sayang sama kamu Dan sangat loyal Sama kamu It's also ngomong loyalty Disini ada Nine of pentacles Jadi Ada keberadaan Orang-orang Di sekitar kamu Yang kamu tahu Mau kamu melakukan Hal buruk Terpuruk Di dasar Terambang ambing Orang-orang itu Bakalan terus support kamu Dan bakalan Bener-bener stay Sama kamu It's not Aku gak ngomong Hanya soal percintaan Tapi kadang-kadang Ini kayak Platonic love Dimana kayak Cinta kayak orang Kita sama orang tua Atau kita sama keluarga Ini ada Cinta yang Gak kemana-mana Cintanya Stay like that Kayak terus-terusan ada Terus dari The nine of pentacles Sendiri Ini You get Kamu mendapatkan Sebuah keberhasilan Yang memang Keberhasilan yang gak Instant Yang kamu dapat Nanti itu adalah Hasil dari Jerih payah Kamu kemarin Dimana Keberuntungan Entah itu finansial Atau material Things ini Memang kamu sudah Fokuskan dari kemarin Dan ini adalah Sebuah Apa ya Momen dimana Kamu akan ngerasa Benar-benar stabil Keberuntungannya Jadi saat kamu berjalan Kita kan punya future ya Kita punya goal Masing-masing Dimana Kamu nanti Akan berjalan Menuju goal kamu Tapi dengan ketenangan Ada orang yang gak tenang Ada orang yang selalu Anxiety Tapi di bulan Maret Ini penuh Dengan ketenangan And then The six of pentacles Itu ngomongin Soul generosity Ini bisa kamu Ada momen Dimana kamu diberikan Sesuatu Dan ada momen Kamu memberikan Sesuatu So Energy It's taken and giving Kita itu Yang namanya kehidupan Pasti memberi Dan menerima Kita menerima sesuatu Terus kita memberikan sesuatu Itu Kalau kamu ngikutin konsep ini Itu kayak flowing Setelahnya kayak Benar-benar ngalir It's come and go Terus-terusan Ngalir-ngalir Ngalir-ngalir Terus disini ada yang Cleanse energy Ini bisa Saran aku ya Karena ini ngomongin Soal material thing Dan sesuatu yang bisa Dipegang Disentuh Dan dirabah Ini Doing spring cleaning Itu juga bagus Sarannya Spring cleaning Itu kayak Bersih-bersih rumah Bersih-bersih kamar Diklater lah Islanya Kayak kita Kumpulin nih Barang-barang Ini udah Kita masih pake Atau enggak Kalau udah gak kepake Ya We say thank you lah Sama barang tersebut Dan kita lepasin Agar nanti ada Sesuatu barang Atau ada barang-barang lain Yang mengganti tempat Si Mengganti space Tempat dari barang Yang kita lepasin itu Yang aku liat sih Sebenernya memang Kebanyakan Keberuntungan kamu Di Maret ini Kebanyakan memang Soal-hal yang berbau Barang atau finansial Atau sesuatu Yang Tangible Terlihat Aku akan konfirmasi lagi Ke tarot deck Di mana I want to see What will happen Their luck This month There's cricket Angelipan power What I can't resist Tell me about The luck That I You'll get This Month At the The knight of cups I see you Thank you At the The knight of cups At the The knight of Wands Ada the three of pentacles Ada the devil But also Di sini ada Seven of Pentacles Oke Pertama Balik lagi Kamu bakalan Ada keberuntungan Di mana Kamu bakalan Sure banget Yakin banget Ada orang-orang Beberapa orang Yang sangat supportive Di situ Kamu tahu Orang-orang ini Bakalan Benar-benar Bantuin kamu Buat Nyampe Ke puncak Bakalan Benar-benar Bisa Kamu Apa ya Kamu percayai You can rely On that person Kayak bisa Bisa Apa ya Kita bisa dibilang Kayak Enggak Bukan dalam arti Bergantung sih Dalam arti Kita kayak bisa Menaruh harapan Ke orang-orang tersebut Kalau orang-orang tersebut Tidak akan Mengacauakan kita Karena memang Mereka pengen Lihat kamu Di puncak sana Berhasil Aku melihatnya Juga disini Ada The Nine of Cups Ada Proposal of Love Untuk beberapa dari kalian Karena ini General eating Jadi ini Untuk beberapa dari kalian Ada Proposal of Love Dimana Kita ngomongin Soal Ada yang menawarkan Soal percintaan Ke kamu Ini Chainsnya Ada yang mau Nerema Nggak Jadi Ini ada The Nine of Cups Perasaan Yang meluap Islanya Tapi Karena disini Dia pakai baju besi Jadi Masih Nggak benar-benar Luapin semua Kalau aku Ngelihatnya Memang akan Ada yang Ngedeketin Di percintaan Islanya Kalau isla Gampangnya Ini kayak Dari mau PDKT Kalau dari Nine of Cups Sendiri You survive Keberuntungan Yang adalah Walaupun Kamu Di Bantai habis Kemarin Ada Fase Struggling Kan ini Fase Healing Dimana Kita keterluka Ini lagi Perban Luka-lukanya Tapi tetap Semangat Jadi Kenapa Dibilang Tahan banting Walaupun sakit Nggak akan Kamu rasa-rasa Sakitnya Nah Keberuntungan Disini Adalah Kamu bisa Buat Batasan Yang cukup Jelas Pagar-pagar Untuk Ada Banyak Orang Yang Toxic Atau Energi Yang Toxic Yang Tidak Lagi Kamu Toleransi Dari The Double It's About Passion Gairah Sesuatu Yang Hubungannya Sama Material Things Juga Cuman Yang The Double Itu Adalah Tantangan Sebenarnya Antara Ego Dan Spirituality If You Do Something Spirituality Atau Kamu Melakukan Sebuah Hal Spiritual Kamu Mempelajari Hal Spiritual Kamu Juga Mempelajari Supranatural Jangan Pernah Kita Merasa Kalau Kita Lebih Tau Daripada Orang Lain Karena Perlu Diingat Ada Satu Pepatah Yang Aku Pegang Banget Itu Yang Dari Dulu Dari Kecil Aku Sawa Dikasih Tau Di Atas Langit Itu Ada Langit Jadi Mau Kita Paling Paling Kita Tau Secara Harafia Secara Literally Atau Secara Keadaan Yang Sebenarnya Kita Paling Paling Tapi Pasti Ada Yang Lebih Di Atas Kamu Aku Mempercaya Itu Karena Emang Realnya Kayak Gitu Beneran Ada Yang Kayak Gitu Dan Sometimes Juga Orang Yang Atau Keadaan Yang Kita Pandang Kayak Itu Rendah Daripada Kita Ternyata Itu Lebih Daripada Kita Jadi Perhatikan Baik-baik Kata Kataku Ya Bukan Berarti Rendah Dan Secara Harafia Juga Jadi Emang Perlu Diingat Pelajarannya Itu Dan Disini Yang Aku Lihat Dari The Devil Aku Bilang Disini You Have Power And Autoritas Disini Ada Power Dan Autoritas Tantangan Untuk Orang-orang Yang Punya Power Dan Autoritas Adalah Ego Jadi Hati-hati Sama Yang Gue Bidik Sendiri Ada Sebuah Earthly Desire Dan Itu Make Sense Dan Dan Ya It's Oke Juga Sih Kalau Kita Punya Early Desire Tapi Juga Harus Balance Early Desire Itu Kayak Apa Contohnya Gini We Have Kita Punya Handphone Handphone Kita Nggak Apa-apa Tapi Karena Ada Handphone Baru Keluar Kita Pengen Ganti Langsung Sebenarnya Kita Nggak Butuh Itu Jadi Harus Tahu Soal Kebutuhan Apakah Ini Only Life Cuma Pengen Karena Kita Ngikut Zaman Dan Karena Pengen Ngikut Style Doang Atau Memang Kita Butuh Itu Karena Tantangannya Balik lagi Soal Earthly Desire Sesuatu Yang Kalau Kita Nggak Lulus Dari Situ Anxiety Kita Tentang Social Expectasi Tentang Hal Material Things Itu Tidak Akan Pernah Hilang Gitu Keberuntungan Lainnya Disini Ada Soal Kenapa Itu Dibilang Beruntung Karena Kalau Masih Berarti Ada level Selanjut Yang Bisa Kamu Naikin Ya Nggak Kalau Kamu Tantangan Gitu Dari Seven Pentacles Balik lagi Ini Ada Sesuatu Hal Yang Bisa Kamu Petik Dan Gini Contoh Kamu sudah Kerja Menanam Sesuatu Ini Kamu Tinggal Nunggu Blooming Dan Berbuah Dan Kamu Petik Tapi Jangan Sampai Kamu Hambur Semuanya Dalam Sekejap That Is The Drabble Sendiri Ini Balik lagi Soal Sexual Attraction Dan Chemistry Jadi Aku Ngelihatnya Ini Bisa Versa Someone Out There Di luar Sana Memperhatikan Gerak Geri Kamu Ingin Maju Tapi Egonya Masih Besar Atau Sebaliknya Kamu Memandang Kehidupan Orang Tapi Orang Yang Di Atas Kamu Jadi It's Time For You Buat Ngelihat Orang Di Bawah Kamu Gitu Oke Kita Hidup Itu Gak Harus Lalu Jalan Danga Ke Atas Karena Kalau Enggak Kita Akan Kesandung Sendiri There's Great Guys Angelou Empower Leica Tengger Says Tell me About Their Luck This Month What Will Happen To The People Who Watch This Video This Month Thank You Another 6 6 Oke Ada Love Harmony Rollsenship Ini Juga Ada Tantangan Di Hal Tersebut If you Single Tantangan Kamu Orang Di Masa Lalu Balik Balik Jadi Ada Orang Di Masa Lalu Untuk Yang Balik Dalam Hidup Kamu Atau Kamu Ngingat Ngingat Masa Lalu Itu Sebuah Tantangan Kalau Kamu Terjerumus Balik Lagi Kamu Berarti Nggak Lulus Sama Ujian Karena Dari Five Of Cups Itu Adalah Reminiscing About The Past Ngingat Masa Lalu Cuman Masa Lalu Yang Sudah Tumpah Yang Udah Biarin Aja Harusnya Tapi Dipikirin Terus Kalau Kamu Lihat Ini Kalau Kamu Jarang Video Yang Ini Aku Jelasin Dia Punya Party Kalau Kamu Lihat Dia Tinggal Di Islands Dimana Tempat Yang Indah Keadaannya Indah Di Sini Ada Everything On The Table Itu Bisa Didikmatin Jadi Sebenernya Hidupnya Penuh Dengan Kenikmatan Dan Hal Yang Bisa Dia Syukuri Cuman Dia Tidak Menyukuri Itu Karena Dia Fokus Sama Hal Yang Sudah Terjadi Bisa Sesuatu Yang Nyakitin Pernah Dikecewakan Pernah Ditinggal Dikecewakan Orang Tua Dikecewakan Pasangan Ekspetasi Yang Kita Berikan Ke Orang Lain Dan Ini Sudah Terjadi Kemarin Yaudah Harusnya Yaudah Karena Ini Sudah Tumpah Ini Kalau Kamu Lihat The Ocean The Ocean Giving Healing Energy Ini Dialirin Ke Ocean Semua Tapi Kalau Dari Kita Masih Fokus Ke Rasa Sakit Itu Di Tangan Kita Sendiri Jadi Alam Semesta Sudah Ngebantu Aku Udah Narik Rasa Sakit Kamu Tapi Kamu Yang Nginget Kamu Yang Cari Sakit Yang Sendiri Sama 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 Dari Six Of Swords Keberuntungannya Adalah Ada Yang Nge-guide Untuk Moving On Dimana Ada Bantuan Untuk Kamu Moving On Dari Masa Lalu Disini Ada Eight Of Swords Kamu Mempunyai Orang-orang Sekitar Yang Baik Yang Sebenarnya Bisa Membantu Kamu Keluar Dari Penjara Yang Kamu Buat Sendiri Disini Aku Melihatnya Nanti Ada Sebuah Berita Yang Berita Atau Komunikasi Yang Sebenarnya Nampar Kamu Kayak Slap Sadar Dong Harusnya Sadar Tapi Kalau Misalnya Balik Lagi Kalau Masih Terpaku Sama Apa Yang Ada Di Masa Lalu Artinya Dinaing Aku Sering Banyak Ketemu Temen Yang Udah Dikasih Tau Udah Jelas Jelas Minta Saran Dikasih Tau Tapi Masih Dinaing Ya Sama Aja If Dinaing Something Yang Benar Benar Terlihat Di Depan Mata Itu Berarti Pelajaran Untuk Kamu Sampai Kamu Nyadar Sampai Kamu Terima Apa Yang Kamu Hiraukan Apa Yang Kamu Abaikan Disitu Masalahnya Akan Terus Ada Karena Hidup Ini Eh Kehidupan Ini Nggak Akan Pernah Nggak Ada Masalah Jadi Kita Yang Semakin Besar Dari Masalah Tersebut Jadi Kebahagiaan Itu Bukan Karena Hidup Nggak Ada Masalah Karena Kitanya Udah Biasa Sama Masalah Tersebut Ada Strength Nanti Juga Ada Kekuatan Kenyamanan Dan Disini Balik lagi Ngomongin Soal Power You have Comfort Sama Power Yang Kamu Punya Kestabilan Dan Clarity Itu Datangnya Bisa Dari Seseorang Dalam Hidup Kamu Balik Lagi Soal Temen Atau Keluarga Yang Ngebantu Kamu Atau Datangnya Dari Sendiri Kekuatan Diri Sendiri Kamu Temuin Diri Kamu Yang Paling Kuat Aku Kadang Kadang Suka Meditasi Meditasinya Tapi Aku Tidak Mencari Ke Mana Pergi Ke Gunung Pergi Ke Laut I Go Inside Kedalam Diri Aku Sendiri Aku Nemuin Diri Aku Sendiri And Then I Ask Aku Minta Ketemu Sisi Aku Yang Maling Kuat Contohnya Nanti Sisi Aku Sendiri Cerminan Aku Ini Bakalan Beneran Bisa Ngasih Solusi Atau Ngasih Kekuatan Jadi Balik Lagi If You Searching For Something Di Luar Sana Ya Maksudnya Kalau kita Cari Sesuatu Hal Material Contohnya Kita Cari Sepatu Baju Kita Cari Di Luar Tapi Kalau Kamu Menemukan Jawaban Yang Sebenarnya Atau Memang Kamu Bener Bener Tahu Nih Diri Kamu Seperti Apa Ya Look Inside Gitu Oke Aku Bakalan Kasih Pesan Dari Spirit Guide Angeli Van Power I Think It Says Their Luck This Year This Month Tell Me About Their Luck This Month I'm Going To Take All Of It Paul The Venetian Experien Grace Share Your Gift With Grace Wave Inspiration Love Are Coming To Sharing 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 Apa Yang Menjadi Bagat Kamu Menjadi Gift Kamu Apapun Yang Diberikan Kamu Disharing Dan Kamu Apa Ya Akan Memberikan Inspirasi Ke Orang Dan Cinta Akan Datang Ketalam Hidup Kamu Odin Odin Psychic Inside Your Third Eye Is Open See The Truth For What It Is Follow Intuition Ini Kalau kita Nerima Keadaan Sebenar Benarnya Kita Nerima Tak Tak Kita Terima We Accept It Is What It Is Jadi Keberadaannya Seperti Itu Terus Ikut Intuisi Dan Disini Ada Beberapa Kalian Terakhir Akan Lebih Serbuka We See Truth Dari Sebenarnya Jadi Contohnya Kita Ngelihat Diri Sendiri Tanpa Dinaing Kita Lepas Dinaing Kita Lepas Ego Kita Dan Kita Nerima Keadaan Sebenarnya The Truth Seperti Apa Kebenaran Yang Benar 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 Ada Lady Portia Divine Order Do What You Feel Is Right An Important Lesson Is Unfolding Jadi Kamu Punya Instink Sendiri Dimana Kamu Harus Melakukan Apa Yang Bagi Kamu Benar 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 Jadi Kita Ngomongin Soal Kebenaran Kita Tahu Pastilah Hitam Sama But Itu Apa Melakukan Sesuatu Yang Benar Benar Niat Dengan Kebenaran Nanti Ada Pelajaran Yang Terbuka Elmorya Awakening Presence The Universe With You Were Clock Or Protection And Love Semesta Itu Bersama Diri Kamu Kamu Juga Harus Memprotek Diri Kamu Sendiri Dan Energi Kamu Sendiri Dan Orang Orang Yang Kamu Cintai Dan Kamu Protek Diri Kamu Sendiri Dengan Cinta Cintanya Datang Diri 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 Dharma Unfolding Remember That You're On The Path Take One Step At A Time Happiness Percaya Percaya Kalau Kamu Adalah Orang Yang Berjalan Di Jalan Yang Memang Sudah Diberikan Sama Kamu Langkah Demi Langkah Itu Kamu Niatkan Dengan Baik Dan Disitu Akan Ada Sebuah Kepedandingan Jadi Kamu Saat Ngambil Satu Langkah Disitu Kamu Harus Percaya Kalau Langkah Yang Kamu Ambil Itu Memang Menuju Sebuah Kebahagiaan So Aku Bakal Lihat The Outcome Of The Outcome Outcome Of The Situation Ada The King Of The Order Ada Sebuah Kejelasan Di Jalan Kamu Di Jalan Yang Kamu Tempuh Ada Six Of Swords Ada Eight Of One Ada Travel Sama Ada The High Priestess Oke Balik lagi Untuk kalian Yang stuck Di masa lalu Kamu ada Kesempatan Untuk Moving on Dan Kamu akan Mendapatkan Sebuah Ketenangan Kehidupan Kamu Bakal Lebih Teratur Lagi Disini Balik Soal Autoritas Dan Kedewasaan If You Are Feminine Energy Disini Ada Masculine Energy Yang Bisa Dibilang Punya Impact Yang Gede Untuk Diri Kamu Cuman Ini Impact Kearah Positif Nanti Ada Sebuah Komunikasi Yang Terjadi Untuk Beberapa Dari Kalian Ini Komunikasi Untuk Beberapa Dari Kalian Ini Soal Traveling Dimana Akan Ada Sebuah Perjalanan Yang Tempuh Bisa Perjalanan Secara Spray tool Atau Bisa Secara Harafiyah Entah Itu Kamu Liburan Entah Itu Kamu Healing Apapun Itu Yang Kamu Tempuh Perjalan Memang Untuk Hasil Yang Kebaikan The Heart Misses Akan Ada Sebuah Energi Yang Balanced Saat Diri Lamp Hidup Kamu Dan Kamu Akan Diarah In Banget Sama Diri Kamu Sendiri Yang Intuis Kuat So This Is Your Reading Kalo Kamu Tau Lebih Lanjut Bisa Book Post Reading Nomor Di Bawah Kalo Misalnya Kamu Mau Request Silahkan Comment Di Bawah Kalo Misalnya